Hukum asal dari memakai sesuatu Selama tidak ada dalil yang jelas baik dari Al-Quran atau Sunnah yang melarang Jadi hukum asalnya boleh Apa hukumnya memakai baju yang ada lisnya kuning Atau hukum memakai peci warna biru atau segala macam Itu hukumnya boleh Selama tidak ada dalil Ketika ada dalil yang melarang seperti sutra Itu dilarang Nah bagaimana dengan hukum memakai minyak angin atau obat Memang kita dalam agama Islam Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berobat Ketika kita sakit ada perintah untuk berobat Dalam hadis Rasulullah bersabda Rasulullah SAW Kesungguhnya Allah SWT tidaklah menurunkan suatu penyakit Melainkan Allah turunkan obatnya Maka berobatlah kalian Maka diantara obat yang sangat populer di tengah-tengah kita adalah minyak angin Bagaimana hukum memakainya sebagaimana kita katakan hukum asalnya boleh kita gunakan selama dia tersebut tidak terkait dengan suatu yang dilarang Umpamanya dia tersebut terbuat dari bahan najis Kalau kita mengetahui ada minyak angin yang dicampur dengan bahan najis Itu tidak boleh kita pakai baik ketika solat ataupun di luar solat Itu tidak boleh Kalau ketika solat itu bisa merusak solat kita Karena suci tersebut merupakan syarat sahnya solat Kalau di luar solat tentunya juga tidak boleh Karena kita disuruh oleh Allah Dan pakaianmu bersihkanlah Tidak boleh kita walaupun kita tidak solat Kalau seandainya kita mengetahui minyak angin tersebut ada kandungan najisnya Tapi kalau tidak maka diperbolehkan Tapi biasanya minyak angin tersebut itu terbuat dari bahan-bahan yang mengandung min Yang ada efek dingin atau membuat hangat kepada tubuh Dan insya Allah terbuat dari bahan-bahan yang halal Jadi tidak masalah kita gunakan Selama tidak kita mengetahui minyak angin tersebut terkandung dengan bahan najis Atau bahan yang bisa membahayakan kesehatannya